Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi sekitar 5-7 harian Gue gak bikin video Kayak ngerasa gimana gitu Hampa banget Dan oke, gue clean Gue bingung bikin video apa Dan emang posisinya juga lagi Sibuk banget, aduh sibuk Sibuk ngurusin Nadia Sibuk ya, you know lah Ibu rumah tangga kayak gimana Oke guys Jadi kali ini gue lagi gak bikin Review, lagi gak bikin tutorial Atau apapun itu Jadi gue mau sharing ke kalian Sekalian gue maskeran ya, biar gak Gabut-gabut banget, biar gak bete-bete banget Juga nontonnya, cerita gue Oke guys, sebelum kalian nonton video gue Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe Oke, jadi gue mau maskeran Yang kemarin, yang matcha ini Green tea, clay, bayalaya, gloria Jadi sekalian gue Moce-moce banyak Sekalian gue maskeran ya guys Biar kalian juga gak gabut-gabut banget Nontonin gue nya Oke Sampai jumpa di video Oke, sekalian kita maskeran Oke, sekalian kita maskeran Mau cerita guys Sekalian masker ya Jadi tuh gue mau sharing ke kalian Sekitar kelas 5 SD-an Gue ngerasa kayak Badan gue sakit gitu Kayak gak enak banget Kayak lemes banget gitu Jadi tuh kayak gimana ya guys Terus ceritanya Badan gue kayak gak enak banget Terus gue ini dong Ke rumah sakit Pas gue ke rumah sakit itu kan dicek Kayak apa yang sakit No toto nya tuh Jadi tuh di sekitar Badan gue Daerah sini Ini punggung Itu tuh kayak Ada benjolan gitu Kayak ada benjolan Kayak gak gede gitu Tau gak sih Dan gue panik dong Masih kecil banget Itu Menurut gue itu Gue masih bocil banget Pas kelas 5 SD Dan itu gue Waktu itu Berobat kan Di bawahnya Puskesmas ya guys Nah kata dokternya Ini harus dibedah ya Ini harus dibedah Nah yaudah kan Waktu itu Seperti bedah Katanya sih Namanya itu Lipoma Itu namanya lipoma ya Nah pas udah dibedah Mungkin Fikiran gue Alhamdulillah Udah sembuh Udah gak ngerasain sakit lagi Oke guys Jadi Ternyata Aduh guys Jadi tuh Ternyata Pas gue Kalo gue Ngerasa capek Ini sakit banget Dan sampe Badan gue juga panas Sampe meriah Sampe demam Dan Itu gak enak banget Bener-bener Gak enak banget Dan mungkin Pas gue Aku rumah sakit Kalo gue Ngerasa Ini sakit banget Dan sampe Badan gue juga panas Sampe meriah Sampe demam Dan Itu gak enak banget Bener-bener gak enak banget Dan mungkin Pas gue Aku rumah sakit Gue kira kan Ini udah sembuh ya Pas kontrol Tentunya Ada lagi Nggak nunggu lagi Mungkin Belum terlalu gede banget Nah Itu sekali kan Gue waktu operasi Jadi tuh guys Pas gue Mungkin Pas gue lagi Di operasi pertama Itu Gue gak ngerti Dokternya Gimana Apa mungkin Operasinya Tuh Dia gak nyampe akarnya Apa gimana ya guys Jadi tuh Nunggu lagi guys Itu Sakit banget Rasanya Kalo gue ngerasa capek Yaudah Gue langsung demam Meriang Yaudah kayak Bener-bener Down banget Sampe-sampe Tuh gue Sempet tipes Gara-gara Itu Jadi Kayak Gara-gara itu Sakit banget deh Gue ngapa-ngapain Sakit Ini sakit Ini sakit Ini sakit Ini sakit Ini sakit Bener-bener Badan tuh Gak enak banget guys Asli deh Terus Kan Pas lagi Kemat-kematan Kayak gitu Gue kontrol lagi kan Cuma beda ini Bukan di situ lagi Tempat Yang operasi pertama Jadi gue ke rumah sakit guys Yang Mungkin alatnya Lebih Full lah ya Toto-tonya Dipindah Katanya lebih full lagi Jadi gak semua rumah sakit Punya alat itu Jadi Kalau kalian tau daerah sini Itu kan gue ke rumah sakit Islam Katanya gak ada Kurang Jadi harus ke rumah sakit Koja Nah Pas itu Koja kan Ya you know deh Pasti tau Daerah sini Koja Horrornya kayak apa Jadi Gue malah takut aja gitu Hawanya Soalnya kan gue orangnya Nakut Pas abis itu Gue operasikan Yang kedua Dan gak bohong guys Kalian tau gak sih Yang baso yang kecil Itu segini Itu gede banget Yang ada disini Di lipoma gue Sangat sakit banget Ini ketarik aja Gue aja Pas abis operasi Itu bangunnya sekitar 2 jaman Karena Emang bener Badan gue itu Daun banget Lemes banget Jadi itu tuh bikin sakit parah Gue sih sempet nanya Itu Berasal dari mana Penyakitnya Kok bisa ada Kayak gitu Dokter juga gak tau Itu gimana adanya Ampe dokter aja Gak tau Bingung Pikiran gue Doksona-sona Kamu udah macem-macem Gue ini penyakit apaan sih Gue juga gak ngerti Dan asli Dan asli emang sakit banget Dan Abis gue operasi kedua Kata gue Yowloh Semoga Udahlah ya Gue gak usah Rasain sakit-sakit lagi Karena ini Semoga sembuh Semoga sembuh Soalnya Setiap gue ngakuin Aktifitas apapun Yang bikin capek Pasti besok ini Sakit banget Pasti gue langsung demam Pasti langsung meriang Pasti deh Itu yang bikin gue Ini kenapa sih Sebel banget Tau gak Kenapa harus ada Dan gue juga gak tau Penyebabnya gara-gara apa Jadi tuh ini kayak Daging tumbuh gitu guys Kalo kata Dokter Dokna Jadi tuh ini kayak Daging tumbuh gitu Yang ada dalam diri Gak ngerti juga sih Gue kalo masalah penyakit ini Nah terus Gue mau Cerita ke kalian Kemarin kan gue sesar Pas lagi Akhiran Kayak operasi Sesar Tau sendiri kan Sakitnya operasi Sesar Kayak apa Nah ditambah Gue lagi Ngerasain sakit Sesar Dia kumat guys Coba deh Itu gue daun banget Dan posisinya Gue harus menyusui Nadia Pake asi Gue nahan sakit Terus setelah Gue habis Beberapa hari Melahirkan Alhamdulillah kan Itu udah bisa jalankan Yang kata Sesar Soalnya kan Kalo dari rumah sakit Sesar itu Harus bisa ke kanan Ke kiri Nanti kalo kalian Ngerasain operasi Sesar Alhamdulillah deh Nikmatnya gimana Jadi tuh Gue dibawa Kayak dokter Namanya dokter Budima Eh iya dokter Budiman Jadi tuh Disana tuh Macem-macem penyakit Yang ada daging tumbuh Guys Ada yang di tangan Dimana-mana deh Pokoknya macam-macem penyakit Daging tumbuh Terus Terus gue ngomong Sama dokternya Dok Ini saya udah operasi Dua kali Katanya sih udah sampe akarnya Tapi Saya masih ngerasain yang sakit banget Kalo kayak saya kecapean Kayak aktivitas yang Mungkin berlebihan Jadi kayak cape banget Jadi gitu Kayak kumat Dan ini sakit banget Nyut-nyut-nyut aja ini Jadi badan saya langsung down Bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Gimana sih ya Terus Setelah Gue ada nyebutin Keluhan gue Sama dokter itu Dia kasih obat Pil gitu Sama dia Terus gue disuntik Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai sekarang Gue belum ngerasain Apa-apa Jadi kayak belum Kayak gak kumat Dan semoga ini seterusnya Gak ngerasain kumat-kumat lagi By the way Katanya sih itu Dokternya dari rumah sakit Cipto Jadi dia Menurut penilaian dia Kalo ada Daging tunggu kayak gitu tuh Jangan langsung dioperasi So kalo dioperasi Itu gak sampe akarnya Jadi Kalo dia tuh suntik Nanti keluar cairan sendiri gitu guys Untuk harganya sih Menurut gue Gak terlalu mahal-mahal banget Kalian bisa coba Di daerah Popar Jangarta Timur Oke guys Jadi segitu aja Sering dari aku Jaga terus Kesehatan kalian Jaga pola makan kalian Karena Sehat itu mahal guys Sehat itu mahal Asli Ya emang semua penyakit Emang ada obatnya Cuma Sakit itu Gak enak banget Emang gak enak banget sih Cuma emang Bisa Ngerangin dosa-dosa kita Oke guys Bersyukur terus Semangat Oke guys Gitu aja Sering dari aku Jangan lupa Like Comment And Subscribe Bye